Jadi kenapa ada yang mengutip dipotong, kalau direalisir 2 triliun, ini justru mencurigakan dan akan diperiksa PPATK. Sebetulnya yang jelasnya itu begini, kalau ini bisa betul-betul direalisir, karena profilnya tidak cocok dengan jumlah uang, akan meneliti asal-usul uangnya itu dari mana. Karena PPATK itu sangat sensitif tentu dengan pencucian uang, jangan-jangan itu duit dari mana. Ini yang duit halal dan duit haram ini kan jadi persoalan buat PPATK. Dan saya kira buat negara kita ya Pak Asep, saya kira walaupun kita krisis, tidak mungkin juga memperkenalkan uang hasil kejahatan kita. Kita apalagi oleh lembaga resmi, itu soalannya. Jangan sampai menjadi ladang pencucian uang maksudnya begitu juga Pak ya? Ya betul, jangan sampai kemudian uang hasil kejahatan, kemudian dimasukkan untuk memberikan bantuan. Jadi walaupun bantuannya bagus, kalau hasil kejahatan, itu saja hasil kejahatan. Di instansi birokrasi siapapun juga, kita malah ada undang-undang bagaimana pengumpulan uang. Kita pernah waktu 1998, itu hampir semua, langsung membutuhkan uang, emas, dan semuanya. Tapi itu keputahannya kepada Kementerian Keuangan Negara, karena Kementerian Keuangan Negara sebagai bendahara negara. Jadi jangan sembarang menerima, apalagi nilainya besar, 2 triliun. Jadi harusnya mereka tahu, apalagi sedang begini. Jelasan, pasti Kementerian Keuangan atau minimal ke Satgas. Jadi jangan sembarang menerima karena nilai uangnya besar. Ini kebetulan muncul ke permukaan, karena memang di ekspos pada selebrasi yang kita kata tadi. Jangankan uang ini haram, pencucian uang korupsi dan sebagainya. Uang halal juga akan menjadi masalah, Mas Indra. Karena ini kan dari orang yang meninggal 12 tahun yang lalu, kebetulan pewaris ini adalah orang timur asing Tionghoa. Orang timur asing Tionghoa itu berlaku berbeli Facebook BW, hukum perdataan BW. BW itu mengatakan, kalau orang meninggal sekian tahun, itu harus tercatat di Balai Harta Peninggalan. Jadi kalau uang ini, katakanlah ada. Katakanlah ada, kita berharap. Tidak sembarangan juga, apalagi uangnya tadi mengatakan, uangnya dari hasil haram, pencucian uang korupsi dan sebagainya. Asal-usul uang ini, sekali lagi salah satunya BPA TK. Tapi sekali lagi, pas Tim Hoa berlaku waris perdata Barat, harus tercatat nggak, lebih jauh lagi, nanti pencatatan pajak dan sebagainya. Karena sudah 12 tahun, uangnya nilainya besar, jadi tidak sembarangan. Dengan perkataan tadi, katakanlah dia menyatakan, inilah waris, itu juga tidak sembarangan, apakah betul juga ahli waris? Kita juga di persoalan, apakah di sana itu diperbankan? Apakah itu dibutuk aset? Itu juga jadi permasalahan, RUPS. Ini menyangkut aspek hukum lain akan berkaitan dengan nilai uang 2 triliun. Kalau betul itu ada, apalagi ini tidak ada. Kalau ada, tidak akan jadi panjang ceritanya. Tidak sembarangan, setiap instansi boleh menerima. Yang paling aman pembelajaran ini, semua instansi ketika terima uang yang gede, sudah lah, seluruh ke Kementerian Keuangan itu paling aman kok. Atau di cek, mereka minta cek, ini gimana? Ada, ya sudah. Baru itu selebrasi atau konvensi tes. Terima kasih. Serius. Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar dunia gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebatikan kekayu ini dihentikan. Terima kasih telah menonton!